Hei, pada saat ini, terdengar suara angin bertiup di langit, seolah-olah seseorang telah datang. Mereka mendongak dan melihat ke masa lalu, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Apakah kamu, adik perempuan junior? Sosok itu dengan cepat mendarat dan berubah menjadi seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni. Kakak perempuan senior, tak lama kemudian, Sun Yan menjawab dan berjalan cepat. Kakak perempuan junior, itu benar-benar kamu. Sangat bagus. Melihat Sun Yan, wanita dengan pakaian berwarna-warni itu juga sangat senang. Dia langsung memikirkan sesuatu dan bertanya, adik perempuan junior, bukankah kamu pergi dengan tetua Huang Yue? Bagaimana mungkin kamu dan Wu Chen hanya berdua? Yang lainnya. Mendengar ini, Sun Yan juga memikirkan misi mereka dan berkata, adik perempuan senior, di mana mereka, tetua Mu King. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk menemukannya. Apa terburu-buru? Sun Yan berkata, masalah ini harus diberitahukan langsung kepada tetua Mu King. Wanita berpakaian warna-warni itu mengangkat bahu dan berkata, Ini, adik seperguruan muda, kamu takut akan kecewa. Tetua Mu King dan mereka tidak ada di sini sekarang. Aku tidak tinggal di sini. Kemana saja mereka. Sun Yan terkejut dan berkata bahwa itu benar-benar mendesak. Dengan cara ini, adik seperguruan muda, dua hari yang lalu, para tetua Tian Feng kembali dengan berita yang mengejutkan bahwa batu segel muncul di gunung darah hantu. Tetua Mu King segera membuat keputusan untuk pergi ke gunung darah hantu untuk mencegah iblis dan hantu mendapatkan batu segel. Apa, kali ini, tidak hanya Sun Yan yang terkejut, tetapi juga Wu Chen. Mereka kembali setelah banyak kesulitan untuk memberi tahu tetua Mu King tentang batu segel mereka. Tanpa diduga, mereka semua mengetahuinya. Karena mendesaknya waktu, mereka segera pergi. Ji Dong Ming dan aku ditinggalkan untuk mencari dan menghubungi orang lain. Begitu ada berita, mereka segera pergi untuk mendukung mereka. Setengah hari setelah para tetua Mu King pergi, para tetua Yunyu juga kembali. Ketika kami menjelaskan semuanya kepada mereka, mereka segera keluar. Saya pikir saya telah bertemu dengan para tetua Mu King dan mereka, tetapi di pihak mereka, para tetua Huang Yue dan mereka belum kembali. Tidak ada berita. Ji Dong Ming dan saya tidak punya cara. Jadi kami memutuskan untuk pergi menemui Anda. Tetapi adik seperguruan muda, Anda telah kembali. Petik 2 Mendengar ini, Sun Yan dan Wu Chen mereka akhirnya mengerti. Tidak heran tidak ada seorang pun, memang begitu. Adik seperguruan muda, Anda mengatakan sesuatu yang mendesak tadi. Apa itu mendesak? Tanya wanita itu dengan pakaian berwarna-warni. Sun Yan berkata, yang ingin saya katakan adalah masalah batu segel. Benarkah? Jadi, bukankah mereka para tetua Huang Yue? Sun Yan menganggu, ya, tetua Huang Yue, mereka telah pergi ke Gunung Darah Hantu terlebih dahulu. Sekarang kita semua sudah tahu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kakak senior Yulan, kakak senior Ji Dong Ming, di mana dia sekarang? Wu Chen datang dan bertanya. Nama wanita berpakaian warna-warni itu adalah Xia Yulan. Di antara murid-murid sejati di halaman Beichen, dia memiliki kualifikasi yang relatif lama. Semua orang memanggilnya kakak senior. Xia Yulan berkata, Ji Dong Ming belum jauh. Dia seharusnya segera kembali. Wu Chen berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke Gunung Darah Hantu langsung setelah kakak senior Ji Dong Ming kembali. Kedua wanita itu saling memandang dan merasa bahwa mereka tidak memiliki masalah. Penantian mereka tidak berlangsung lama. Setengah jam kemudian, Ji Dong Ming juga kembali. Begitu Ji Dong Ming kembali, jumlah orang tiba pada saat yang sama. Tanpa banyak ragu, mereka berempat segera berangkat ke Gunung Darah Hantu. Gunung Darah Hantu adalah sebuah gunung. Di gunung ini, tanahnya berwarna merah tua, seperti dibasahi oleh darah. Di lingkungan sekitar, sesekali terdengar suara auman harimau yang tidak dapat dijelaskan, yang sangat mengerikan. Dan terdengar seperti lolongan hantu. Berdasarkan faktor-faktor ini, tempat itu disebut Gunung Darah Hantu. Karena lolongan hantu di sekitar Gunung Darah Hantu, hanya ada sedikit makhluk yang masuk. Bahkan monster di ruang ini jarang datang ke tempat ini. Namun, baru-baru ini, saya tidak tahu siapa yang mengirim berita bahwa batu segel yang menghalangi pintu masuk dan keluar ruang ini ada di sini. Begitu berita itu keluar, banyak orang kuat segera ingin memperebutkan segel itu. Oleh karena itu, tempat itu telah menjadi tempat berkumpul. Mu Qing, akhirnya kau di sini. Di sebuah gua di bawah Gunung Darah Hantu, Huang Yue dan Mu Qing bertemu. Tetua Huang Yue, kapan kau tiba? Ketika mereka melihat Huang Yue, Mu Qing dan yang lainnya terkejut. Kami tiba kemarin. Mu Qing Dao, jadi kau sudah tiba. Kami pikir kau kehilangannya. Ngomong-ngomong, mengapa kau tidak melihat Wu Chen dan Sun Yan? Wu Chen dan Sun Yan adalah murid terbaik dan paling berbakat di halaman Bei Chen sekarang. Tidak ada yang peduli. Mereka, bukankah mereka kembali kepadamu? Kenapa, kau tidak melihatnya? Huang Yue terkejut. Mu Qing dan Tian Feng semua menggelengkan kepala ketika mereka saling memandang. Aku tidak melihatnya. Tidakkah kau melihatnya? Bagaimana kau bisa datang ke Gunung Darah Hantu ini? Bukankah itu pesan yang mereka kirimkan kepadamu? Tian Feng berkata, kami mendapat berita bahwa batu segel muncul di Gunung Darah Hantu, yang membuat Mu Qing dan mereka berkumpul. Jadi, kemana Wu Chen dan Sun Yan pergi? Hati Huang Yue penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Mu Qing menasihati, Huang Yue, jangan khawatir, jika mereka kembali, itu tidak masalah. Aku meninggalkan Xia Yulan dan Ji Dong Ming di sana. Jika mereka kembali, mereka pasti akan bertemu dengan Ji Dong Ming. Benarkah? Kegelisahan Huang Yue sedikit meredah. Ngomong-ngomong, Huang Yue, pergilah ke Gunung Darah Hantu dulu. Apa kau punya berita tentang batu segel itu? Huang Yue mengerutkan kening, berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada berita. Sebelumnya, mereka telah pergi ke Gunung Darah Hantu untuk menyelidiki, dan bertanya kepada orang lain, mengatakan bahwa mereka tidak punya berita. Itu tidak mendesak. Karena kita tidak dapat menemukannya, maka hantu dan monster tidak dapat menemukannya. Sekarang, itu hanya legenda tentang batu segel di Gunung Darah Hantu. Tidak ada dasar fakta untuk itu. Tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau tidak. Mu Qing berkata dengan suara yang dalam, masalah ini sangat penting. Tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan halaman Beichen kita saja. Kita harus bekerja sama dengan sekte lain untuk mengatasinya. Huang Yue dan yang lainnya juga menganggukkan kepala. Sekarang, Gunung Darah Hantu memiliki situasi yang rumit, dan para ahli seperti awan. Tidak mudah untuk menemukan batu segel dan mendapatkannya. Dua hari kemudian, Wu Qing dan Sun Yan akhirnya tiba di sini. Mereka merasa lega melihat kedatangan mereka. Batu segel burung apa itu? Di mana itu? Wu Qing keluar dari gua. Mereka sudah berada di sini selama beberapa hari. Mereka telah melakukan pencarian karpet di tanah di sekitar Gunung Darah Hantu, tetapi mereka belum melihat jejak batu segel yang membuat mereka sangat khawatir. Namun, mereka tidak berani pergi karena dari semua jenis berita, targetnya terkunci di Gunung Darah Hantu yang membuat mereka harus tinggal di sini dan terus mencari batu segel. Haha, Wu Qing. Tiba-tiba, Wu Qing mendengar suara yang tidak asing baginya. Ketika dia mendonga, dia melihat dua wanita cantik berdiri 10 meter darinya. Mereka adalah Xia Yulan dan Sun Yan. Hai, kakak senior Yulan. Setelah menyapa, Wu Qing langsung menghampirinya. Wu Qing, apakah kamu akan keluar? Tanya Xia Yulan. Wu Qing berkata, punya rencana ini, apakah kamu juga? Xia Yulan mengangguk, ya, aku tidak dapat menemukan batu segel itu sekarang. Tidak ada berita, tinggal di gua juga tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berlatih. Wu Qing juga mengangguk dan setuju. Karena itulah dia keluar dari gua. Karena kamu akan keluar, mari kita pergi bersama, adik seperguruan muda. Bagaimana menurutmu? Xia Yulan berbalik dan bertanya pada Sun Yan. Sun Yan mengangguk, tetapi mengucapkan sepatah kata dengan lembut, baiklah. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi. Tiga orang keluar ke sini dan berjalan perlahan di sepanjang jalan setapak, berbicara sambil berjalan. Namun, pada dasarnya Wu Qing dan Xia Yulan berbicara. Sedangkan Sun Yan, seperti kertas timah, hanya mengucapkan sepatah kata sesekali. Di waktu lain. Menunggu, lebih banyak diam. Jelas bahwa Xia Yulan juga menemukan titik ini, dan dia merasa sangat tidak berdaya karenanya. Dia sangat mengenal karakter Sun Yan. Dia berdarah dingin dan tidak suka berbicara. Dia adalah orang yang sangat tertutup. Wu Qing, kamu di sini. Tiba-tiba, sebuah suara datang kepada mereka. Mereka semua mengerutkan kening ketika melihat sekeliling. Mereka semua tahu bahwa mereka berasal dari Tai Yimen. Beberapa orang dengan cepat datang, menatap tiga orang dengan satu mata, penglihatan akhirnya jatuh pada tubuh Wu Chen. Wu Chen, sekarang, apakah kamu berani bertarung denganku? Seorang pemuda berpakaian ungu keluar dan menatap Wu Chen. Melihat pria ini, mata Wu Chen menyipit. Pria ini tidak lain adalah Sima Hang yang dikalahkan olehnya dalam pertukaran seni bela diri di perjamuan ulang tahun milenium Linglong Sianzun. Melihat provokasi pria ini lagi hari ini, Wu Chen tahu bahwa dia pasti telah membalas dendam untuk hari itu. Langit yang berat. Segera, Wu Chen mengetahui prestasi sejati Sima Hang. Tidak heran dia berani menantangnya lagi, ternyata dia telah membuat terobosan dalam prestasi dan mencapai situasi ekstrim bintang. Ya, saya berada di negara bintang. Begitu kata-kata Sima Hang jatuh, momentum yang kuat meledak darinya, seperti ombak besar, yang bergelombang dan bergulung-gulung. Wu Chen mengangkat bahu. Dia tidak berpikir ada apa-apa. Prestasi Sima Hang meningkat. Dia telah menembus delapan elemen alam bela diri sejati akhir-akhir ini. Dia telah menghadapi pertempuran hidup dan mati di ruang ajaib ini. Dia telah menyerap banyak energi aneh. Semua ini sangat bermanfaat bagi prestasi dan kekuatannya. Selain itu, di dunia ini, dia selalu melampaui yang lain, dan tidak pernah diberi situasi anti-super oleh orang lain. Tentu saja, kamu tidak bisa setuju. Lagi pula, jika aku bertarung denganmu dengan kekuatanku saat ini, itu pasti akan menimbulkan kritik. Sima Hang mengepalkan tinjunya, dan sekarang dia telah menembus Xing Ji Jing. Kekuatannya telah meningkat pesat. Xing Ji Jing, yang sembilan kali lebih penting daripada Zhen Wu Jing, sama sekali berbeda. Dengan kekuatannya saat ini, mengalahkan Wu Chen dengan mudah dan ringan. Tidak, aku seperti yang kamu inginkan sekarang. Wu Chen tersenyum tipis. Bukankah itu Xing Ji Jing? Dia belum pernah bertarung atau membunuh sebelumnya. Apa yang luar biasa? Bagus sekali, bagus sekali. Sima Hang sangat senang. Dia takut Wu Chen tidak akan setuju. Dengan cara itu, tidak ada artinya baginya untuk datang ke sini. Kekalahan terakhirnya terhadap Wu Chen adalah aib terbesar dalam hidupnya. Dia pernah bersumpah untuk mendapatkan ini kembali. Sado Wing Chok. Sima Hang melakukannya secara langsung, dan itu adalah aksi yang kuat. Tidak ada tangan kiri sama sekali. Itu milik kekuatan yang kuat dalam situasi ekstrim bintang-bintang, dan itu pecah sepenuhnya. Seperti yang Anda lihat, para pengikut Sekte Taiyi telah mundur sedikit. Sunyan dan para pengikut mereka sama, memberi ruang bagi Wu Chen dan Sima Hang untuk bertarung untuk kedua kalinya. Tampaknya ini adalah perang kehormatan lain yang terkait dengan reputasi kedua kelompok, jadi mereka tidak akan menghentikan mereka. Sima Hang da minum. Menggunakan Sado Wing Chok secara langsung, angin tak berujung pecah darinya, membawa kekuatan sobek yang mengerikan, dan menuju Wu Chen. Dia sama sekali tidak melepaskan tangannya, jadi dia langsung menggunakan jurus yang kuat. Titik, apakah itu hal yang sama? Wu Chen tidak berani ceroboh. Suatu kali, dia bertarung dengan Sima Hang. Dia sangat memahami bahwa gerakan pihak lain memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan jika dia ingin menghadapinya, itu tidak akan mudah. Formula 4 Fase Suantian Wu Chen minum banyak. Kekuatan di tubuhnya meraja lela. Napas yang kuat keluar dengan cara yang gila. Itu bergetar di antara langit dan bumi dan menyebar dengan cara yang bergejolak, yang membuat orang merasa sangat terkejut. Tiba-tiba, api besar, teng-teng terbakar, api ini, sangat ganas, terbakar, energi besar, ledakan dahsyat, membuat suhu dunia ini meningkat tajam, seperti tiba-tiba dari musim dingin yang dingin. Musim panas yang panas. Kemudian, sebuah kekuatan yang dahsyat menyerbu keluar. Api dan perluasan yang gila itu dengan cepat berubah menjadi seekor burung phoenix yang besar, berdiri di antara langit dan bumi. Sosok yang besar, tubuh merah dan semuanya menunjukkan kekuatannya. Titik, raungan. Burung phoenix itu meraung ke langit, kekuatan yang besar, meledak dengan gila, sepasang sayap, api yang mengerikan, membubung tinggi, lurus ke bawah. Badai yang tak terhitung jumlahnya, dalam sekejap hancur, di bawah kekuatan api yang menyerang, itu benar-benar rentan. Delapan surga di Zenwu Wajah si Mahang sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa kultifasi Wu Chen juga telah membuat terobosan, mencapai tingkat delapan surga Zenwu. Namun, bahkan jika Wu Chen telah menembus delapan surga Zenwu, bagaimana dengan itu? Terobosan dari tujuh surga Zenwu ke delapan surga Zenwu hanyalah terobosan kecil, jauh lebih sedikit daripada terobosannya dari sembilan puncak Zenwu ke ekstrim bintang. Hancurkan untukku, si Mahang memiliki dua sayap, dan sayap bayangan dipotong. Kekuatan yang kuat, gelombang yang gila, dan dalam sekejap mata, ada angin kencang. Namun, angin kencang dengan cara ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, dan prestise mereka jauh lebih besar. Tidak ada yang sebanding sama sekali. Si Mahang memiliki dua sayap dan empat angin kencang, bersiul keluar. Dari empat arah, ia menyapu ke arah Wu Chen. Tangannya sangat kejam dan tidak ada yang tersisa. Melihat ini, Wu Chen juga tidak berani ceroboh. Ia menelan ludah, dengan kekuatannya yang kuat, terus-menerus mengalir ke Phoenix, yang membuat kekuatan Phoenix menguat lagi. Api yang sangat besar, membumbung keluar, membentuk batas api yang kuat, melindungi seluruh tubuh Wu Chen, sehingga kekuatan angin tidak dapat mendekatinya sama sekali. Angin kencang di sekitarnya, membawa kekuatan yang dahsyat, menyerbu langsung ke Wu Chen, tetapi sebelum dia menyentuh tubuhnya, dia terhalang di luar oleh lapisan api itu. Tidak ada cara untuk masuk dan melukainya. Badaimu sepertinya tidak melukaiku sama sekali. Wu Chen tersenyum tipis. Dengan peningkatan kultifasi, pemahamannya tentang seni bela diri yang dia latih secara bertahap semakin dalam, dan dia menjadi semakin ahli dalam menggunakannya. Wajah Sima Hang tenggelam, dia jelas-jelas menghinanya, dia penuh kebencian, dia harus menunjukkan padanya beberapa warna. Potongan sayap bayangan, Sima Hangda minum, dan kekuatan seluruh tubuhnya melonjak hebat ke dalam sayap, yang membuat sayapnya melebar dengan cepat, dan mengembang liar keluar. Sayap besar itu dikelilingi oleh kekuatan spiritual, udara ungu itu indah dan mempesona. Kemudian, di bawah kendali kekuatan Sima Hang yang dahsyat, badai di sekitarnya dan hal-hal lain mulai berubah, berkumpul dengan gila-gilaan dan membentuk pedang cahaya yang terang. Adik seperguruan muda, gerakannya mirip dengan apa yang telah kamu pelajari. Xia Yulan dan Sun Yan memperhatikan pertempuran ini dengan saksama. Tidak peduli dari sudut mana, mereka semua berharap Wu Chen dapat menang, mengalahkan Sima Hang dan memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran ini. Sun Yan melirik Sima Hang dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, dia tidak akan menjadi lawan Wu Chen. Kekuatan Wu Chen, seni bela dirinya, tekadnya, semua ini berada di luar imajinasi siapapun. Selama kesenjangan kekuatannya tidak terlalu besar, sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada tekanan absolut padanya. Jumlah pemenang dan pecundang sulit untuk dikatakan. Oh, adik seperguruan muda, aku tidak bisa melihat. Kau mengenalnya dengan sangat baik. Xia Yulan menatap Sun Yan, dan matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Sun Yan mengabaikannya, tetapi diam-diam menatap Wu Chen. Setiap kali dia melihatnya, dia selalu memberinya perasaan yang berbeda. Perubahannya menakjubkan dan tidak dapat dipercaya. Nak, karena kamu mengatakan bahwa gerakanku tidak berhasil untukmu, cobalah gerakan ini, ribuan pedang dan ribuan pedang. Sima Hang minum dengan suara dingin dan mendesak lightsaber untuk menerobos udara. Satu persatu, ribuan pedang ditembakkan ke Wu Chen. Kiki melancarkan serangan ganas padanya. Di sisi yang berlawanan, Wu Chen menatap lightsaber besar ini dan membunuhnya. Wajahnya juga bermartabat. Gerakan Sima Hang ini jauh lebih kuat daripada yang pertama. Itu tidak bisa dikatakan dalam hari yang sama-sama sekali. Harus dikatakan bahwa terobosan situasi ekstrim bintang bukanlah sedikit peningkatan kekuatan. Namun, dia tidak takut akan hal itu. Setelah mencetak formula di tangannya, formula 4 fase Suantian berlari dan menggunakan fase kedua. Tahap kedua adalah ia memadukan kekuatan formula tubuh emas abadi, formula tubuh emas abadi. Ini adalah formula yang dapat memperkuat tubuh. Orang yang telah mempraktikkan keterampilan ini akan menjadi sangat kuat, jauh lebih kuat daripada biksu biasa. Pada saat itu, cahaya emas yang terang keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat, yang membuat tubuhnya menguat dengan cepat dan menjadi sangat keras. Raungan Cahaya emas keluar dengan raungan keras. Itu dikirim dengan gila. Cahaya itu bergerak cepat dan berubah menjadi naga emas. Naga emas ini hanya sepanjang satu kaki pada awalnya, tetapi berkembang sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia menjadi naga emas yang sangat besar. Ia terus berputar dan terbang di langit, membuat raungan besar, kekuatan yang kuat. Dan itu juga dalam semburan dan ledakan yang gila. Naga emas mengaum untuk membunuh. Wu Chen mengeluarkan suara keras dan mendesak naga emas untuk terbang keluar. Kekuatan yang kuat keluar dalam sekejap, menyapu seluruh dunia. Cahaya pedang di sekitarnya jatuh pada naga emas dan membuat suara nyaring, seperti memotong besi. Perisai emas Pada saat ini, gelombang energi meletus dari tubuh Wu Chen dan menyerbu ke dalam naga emas. Kemudian, pada naga emas, ada sepotong baju besi emas, seperti sisik naga emas, yang berkumpul di naga emas. Titik Ini adalah penggunaan sihir khusus dari perisai emas oleh Wu Chen. Dia menggunakan perisai emas pada naga emas untuk mengubahnya menjadi sesuatu seperti sisik naga, yang selanjutnya meningkatkan pertahanan naga emas. Di sekitar light sabar, terus-menerus terbelah pada tubuh naga emas, namun, naga emas tampaknya tidak memiliki perasaan sedikitpun, membiarkan ribuan pedang jatuh, masih kokoh. Penuh kebencian Melihat ini, Sima Hang sangat marah. Tanpa diduga, jurus uniknya tidak berpengaruh pada Wu Chen. Karena tidak mempan pada Jinlong, serang Wu Chen secara langsung. Setelah kedua tangan itu membentuk segel, sebuah kekuatan melesat keluar, dan pedang cahaya di langit, di bawah tarikan kekuatan ini, juga berubah, menggeliat cepat dan menyatu lagi. Tak lama kemudian, delapan pedang besar muncul langsung di udara. Pedang besar itu tergantung di udara. Sebuah kekuatan yang kuat terus-menerus meletus. Begitu jatuh, akan menimbulkan efek yang mengerikan. Wu Chen, sudah berakhir. Sima Hang tertawa terbahak-bahak. Jurus ini adalah jurus pamungkasnya, yang belum pernah digunakannya sebelumnya, karena persyaratan kultifasi minimum untuk menggunakan jurus ini adalah Xing Ji Jing. Sekarang dia telah menembus Xing Ji Jing, jadi dia dapat menggunakan jurus pamungkas ini. Itulah yang terjadi. Wajah Xia Yulanyu tidak dapat menahan perubahan. Dia dapat melihat betapa mengerikannya jurus Sima Hang. Mungkin Wu Chen tidak dapat menghentikannya. Namun, Sun Yan, wajahnya masih sangat tenang. Dia mendonga sedikit dan menatap Wu Chen, seolah-olah dia memiliki rencana dalam benaknya. Gerakan ini, Wu Chen mendonga melihat gerakan Sima Hang, dan wajahnya tenggelam. Dilihat dari kekuatan yang diciptakan oleh gerakan pihak lain, dia tahu bahwa kekuatan gerakan ini pasti luar biasa, dan tidak mudah untuk dihadapi. Wu Chen, lakukan gerakan itu. Aku akan melihat bagaimana kamu melakukan gerakanku. Sima Hengda minum, dan kekuatan tubuhnya meledak. Dia mendesak pedang besar itu untuk jatuh ke arah Wu Chen. Raungan Sebelum pedang besarnya jatuh, segera, naga emas meraung dan langsung menyerbu. Tubuhnya yang keras dan ekornya yang besar menyapu ke bawah seperti cambuk dan menghantamnya ke arah pedang besar itu. Bang, kekuatan besar, mengenai bagian atas pedang besar itu, mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Kali ini, kekuatan pedang raksasa itu sangat hegemonik. Berkat kekuatan besar naga emas, itu tidak dapat dihancurkan. Binatang, karena kau ingin mati, aku akan melakukannya untukmu. Sima Heng memisahkan dua pedang besar dari delapan pedang besar dan menebasnya secara horizontal ke arah naga emas. Naga besar itu meraung, tubuh besar itu terentang, di bawah kekuatan yang ganas, dengan ganas menyerbu dan bertabrakan dengan dua pedang besar itu. Melihat bahwa naga raksasa itu terhalang oleh dua pedang besar itu, Sima Heng mengalihkan pandangannya ke Wuchen, dengan seringai kejam di matanya. Anak ini, di pesta ulang tahun abadi yang luar biasa, begitu awal, membuat mereka terlalu satu pintu begitu turun. Sekarang, biarkan dia memberi pelajaran, biarkan anak ini mengerti, gengsi dan kemauannya yang terlalu satu pintu, selamanya tidak bisa tidak patuh dan memberontak. Seketika, Sima Heng menyesuaikan arah pedang raksasa itu dan mengarahkannya ke Wuchen. Dengan senyum dingin, dia menjabat tangannya dan enam pedang raksasa keluar dari langit. Dengan kekuatan mengguncang dunia, dia bergegas keluar dan menebas Wuchen. Di sisi yang berlawanan, Wuchen melihat pedang besar Sima Heng dan wajahnya sangat bermartabat. Dia tahu bahwa gerakan ini tidak mudah untuk dihadapi. Namun, dia tidak takut akan hal itu. Dia mencetak kode dengan kedua tangannya, dan cahaya terang muncul di tubuhnya. Kemudian, Phoenix di atas kepalanya meringkik, dan sayapnya yang besar menyebar, menggulung ke arahnya, dan menghisapnya. Pada saat ini, dia memilih untuk bergabung dengan Phoenix dan mendorong kekuatan Phoenix hingga ekstrim. Ledakan Ketika Wuchen dan Phoenix bergabung, api besar juga meletus dari Phoenix. Api superkuat menyebar dan terbakar terus-menerus, yang membuat ruang di sekitarnya menjadi lautan api dan sepenuhnya berubah. Menjadi dunia api Pembunuh naga Pada saat ini, tubuh Wuchen mengeluarkan cahaya yang kuat, yang sangat indah dan menyilaukan. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pisau ajaib, gas pedang tajam, yang meletus dari bilahnya, semakin memperkuat kekuatan Phoenix. Titik Tidak hanya ada api, tetapi juga gas pedang dari pisau pembuluh naga. Wuchen memegangnya di tangan kanannya, dan pembuluh naga secara otomatis terbang ke tangannya, memancarkan cahaya yang lebih cemerlang ke arahnya, seperti dewa surga. Matanya terbuka lebar, dan dia menatap ke enam pedang besar yang datang langsung. Dia mendengar ledakan, ke enam pedang besar itu ditembak jatuh, dan kekuatan besar itu menghantam Phoenix dengan keras. Bang, kekuatan besar, seperti meteor yang jatuh, menghantamnya dengan keras. Raungan, Phoenix berkicau, dan ke enam pedang besar itu, seperti enam gunung, menghantamnya dengan keras. Tekanan yang berat membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya sama sekali. Di antara Phoenix, tubuh Wuchen juga terkejut. Harus dikatakan bahwa gerakan si Mahang benar-benar mengerikan. Bahkan sekarang, dia harus memperhatikannya. Kalau tidak, konsekuensinya mungkin tak terbayangkan. Namun, dia tidak takut. Dia memegang pisau jagal naga, menjalankan kekuatannya, dan menyerbu ke dalamnya, yang membuat cahaya pada pisau jagal naga semakin kuat dan ganas. Rauh pedang yang ganas meledak dengan cara yang menggila, yang membuat orang takut dan takut. Tebasan Suanyuan Sambil memegang pedang pembunuh naga, Wuchen berteriak keras. Pedang pembunuh naga di tangannya menebas dengan ganas. Kekuatan pengganggu gila itu langsung keluar dan langsung menuju ke enam pedang besar itu. Ledakan Kekuatan besar Tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, seluruh ruang bergetar, dampak besar, seperti guntur, hancur dan terbuka, energi yang mengerikan, keluar dari pusat, menyapu ke segala arah. Dampak dari gerakan ini, sangat sombong, energi yang keras, sehingga ruang udara di sekitarnya telah dikosongkan, aliran udara menjadi hirup piku, menggulung langit dan menggerakkan tanah. Wajah Wuchen berubah, karena dia mendapati bahwa ke enam pedang besar itu sangat keras, seperti pedang sihir sungguhan, tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika dia mendesak pedang pembunuh naga limbau tingkat bumi, pedang itu tidak dapat dipatahkan. Penemuan ini di luar dugaannya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pedang besar ini bisa sekuat ini. Tidak bisakah dipotong? Sima Hang tersenyum dingin. Dia sekarang berada di alam bintang. Pedang besar yang dia kumpulkan memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan limbau tingkat bumi tidak dapat dihancurkan. Karena kamu tidak dapat menghancurkannya, biarkan aku menghancurkanmu. Begitu sidik jari Sima Hang berubah, ke enam pedang besar itu berputar dan memancarkan cahaya. Pada saat yang sama, ada tekanan yang sangat besar, yang bergegas keluar dan bertindak terhadap Phoenix. Tidak, kekuatannya semakin meningkat. Raut wajah Wuchen berubah drastis. Enam pedang besar ini, seperti enam gunung, menekan Phoenix dengan kuat. Saat ini, Phoenix berada dalam situasi yang sangat sulit. Enam pedang besar, seperti enam gunung, sangat berat di tubuhnya sehingga tidak bisa bergerak, bahkan sayapnya pun sangat sulit. Mundur. Melihat ini, Wuchen segera mengambil keputusan. Dengan pisau pembunuh naga, dia bergegas keluar dari Phoenix. Dia bergegas. Keluar pada saat yang sama, Phoenix menjerit. Tubuh besar itu langsung terguncang, ke langit api dan hujan, radiasi dan jatuh. Setelah menghancurkan Phoenix, pedang raksasa itu jatuh tertiup angin karena inersia. Ledakan, bumi bergetar, dan kekuatan besar jatuh. Itu seperti dampak meteorit. Bahkan tanah terguncang dan retak, terbuka sepenuhnya. Itu sangat mengerikan sehingga semua orang ketakutan. Kesempatan bagus. Melihat ini, Wuchen sangat terkejut. Saat ini, pedang besar Sima Hang jatuh ke tanah dan kehilangannya. Sisi lainnya seperti seekor domba dan hanya bisa disembeli. Tebasan suanyuan. Wuchen meneguk ludah dan tidak beristirahat sama sekali. Dia memegang pisau pembunuh naga dan langsung menebasnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia melewatkannya, dia akan menghabiskan lebih banyak energi jika ingin mengalahkan Sima Hang lagi. Tidak bagus. Melihat pisau Wuchen terbelah, wajah Sima Hang berubah drastis. Dia tidak menyangka Wuchen akan menyerangnya saat ini. Terburu-buru, dia tidak punya cara. Dengan satu kipas sayapnya, dia mengumpulkan badai dan bergegas menyerang Wuchen. Hancurkan untukku. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wuchen langsung menyerbunya. Badai itu sangat cepat, kuat, dan tak terhentikan. Sima Hang, badai, terbentuk dengan tergesa-gesa. Kekuatannya tidak mungkin terlalu kuat. Wuchen menebasnya dan segera hancur. Kemudian, Wuchen memegang pisau pembunuh naga dan langsung menebasnya. Dalam sekejap, dia mengenai Sima Hang. Ah, Sima Hang menjerit dan memuntahkan darah. Tubuhnya langsung terbelah oleh pisau. Pembalikan situasi terjadi begitu cepat sehingga diluar dugaan semua orang. Ketika mereka bereaksi, Sima Hang kalah. Di sini, Xia Yulan melihat semua ini dan sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Dia masih ingat bahwa semenit yang lalu, dia khawatir tentang Wuchen. Dia takut dia tidak dapat mengalahkan Sima Hang dan akhirnya kalah. Sekarang, hanya semenit kemudian, situasi perang mengalami. Perubahan mendasar, yang pertama kali dia lihat. Sun Yian juga terkejut. Dia tahu sesuatu tentang Wuchen. Tentu saja, dia tahu bahwa Wuchen pasti dapat mengalahkan Sima Hang pada akhirnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memenangkan kemenangan terakhir dengan cara ini. Bahkan keterampilan uniknya tidak dapat digunakan cukup, artinya, dia menang secara langsung. Kakak senior Sima, beberapa murid sekte Taiyi lainnya segera berlari ke arahnya, membantunya berdiri dari tanah, dan kemudian pergi. Awalnya, mereka ingin datang untuk mencari tempat hari ini, tetapi mereka tidak ingin ditampar di wajah. Mereka kehilangan muka dan membuat banyak rambut. Sekarang mereka harus marah. Para murid ini sangat membosankan. Melihat bagian belakang murid Taiyi yang pergi, Si Ayulan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kekuatan Taiyi, hampir semua kekuatan di wilayah Dongsuan telah mengetahui bahwa murid-murid mereka juga sombong dan tidak masuk akal, dan sekte lain berani marah. Ledakan. Pada saat ini, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah kekuatan besar keluar dari dasar bumi. Itu seperti sapi tanah yang terbalik, membuat orang berdiri dengan goyah. Ada apa? Tubuh Si Ayulan bergetar dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil, tetapi dia merasa bahwa bumi berguncang begitu hebat sehingga dia terpaksa naik ke udara, yang membuat guncangan hilang sepenuhnya. Perasaan gemetar itu pun menghilang. Si Ayulan menunduk, tidak tahu, dan terkejut. Ia melihat tempat yang baru saja ditembus oleh pedang besar si Mahang. Kapan ia tahu bahwa aliran lava keluar, mengalir di sepanjang tanah ke segala arah. Kakak senior, jika aku ingat dengan baik, gunung darah hantu ini adalah gunung berapi yang masih aktif. Sun Yan menoleh untuk melihatnya dan berkata perlahan. Si Ayulan tertegun. Ia ingat bahwa sepertinya memang begitu. Para tetua telah mendeteksi bahwa ada lava yang tak berujung di bawah gunung darah hantu, yang dapat meletus kapan saja. Alasan mengapa tanah di sini menghadirkan semacam warna merah darah adalah karena ada semacam biji aneh di lava yang dimuntahkan oleh gunung berapi tersebut. Justru karena biji semacam inilah tanah di sini menghadirkan semacam warna merah darah yang unik. Ledakan. Pada saat ini, gemuruh langit dan bumi, gemuruh ribuan pasukan, derap ribuan kuda, goncangan gunung dan sungai, seluruh gunung darah hantu, bergoncang hebat, seperti gempa bumi. Perubahan semacam ini langsung diperhatikan oleh banyak orang, dan mereka keluar untuk melihat apa yang terjadi. Langit, entah kenapa redup, matahari, tertutup oleh awan hitam tebal. Langit dan bumi berangsur-angsur gelap. Awan putih yang menyedihkan telah sepenuhnya berubah menjadi awan gelap. Meskipun saat ini tengah hari, bahkan lebih gelap dari tengah malam saat ini. Kabut hitam pekat. Tampaknya adalah gas hantu di sekitar, menutupi seluruh gunung darah hantu, memantulkan dunia gelap dengan cara yang padat dan mengerikan. Gunung itu, terus-menerus berguncang, tanah, visi yang tak terhentikan, retakan yang berangsur-angsur melebar, membuka mulut yang ganas, seperti bekas luka di tanah, ganas. Api yang mengerikan, meluap dari retakan, sangat menyilaukan dan indah. Gelombang panas yang mengerikan meledak keluar dari tanah yang jauh, gelombang panas yang bergulir, seolah-olah mengeringkan langit dan bumi. Retakan besar, lava yang bergulir, teror panas, asap dan debu tebal, seperti setan yang menari, menutupi langit, batu-batu besar yang keras, telah pecah, tanah, retakan yang tak terhitung jumlahnya, padat, seperti jaring laba-laba raksasa. Tidak, itu letusan gunung berapi. Seseorang berkata dengan ngeri. Tampaknya untuk mengonfirmasi kata-katanya, guntur, ledakan langit dan bumi, aliran lava, dari gunung yang mengerikan itu, menyembur keluar, membanjiri, menghancurkan semua yang ada di dunia. Kekuatan yang ganas dan ganas, seperti tidur selama ribuan tahun, akhirnya terbangun. Lava yang tak terhitung jumlahnya, gila di mana-mana, jatuh ke segala arah, hutan tak berujung, langsung menyalakan api besar, api itu melesat ke langit, langsung ke langit, menghancurkan semua yang ada di dunia. Dalam sekejap, panas yang panas memenuhi seluruh dunia. Semua orang seperti berada di tungku. Kekuatan yang mengerikan itu tampaknya menguapkan seluruh air tubuh mereka tanpa ampun. Di atas gunung, tiga orang melayang di langit, memandang semua ini dengan serius. Karena ini letusan gunung berapi, kita tidak perlu tinggal. Ayo pergi. Kekuatan letusan gunung berapi adalah salah satu kekuatan terbesar di alam. Bahkan para praktisi harus menjauh darinya dan tidak berani terlalu dekat dengannya, atau mereka akan khawatir tentang kehidupan mereka. Namun, mata Wu Chen tertuju pada magma panas, karena dia merasa ada sesuatu di magma itu. Namun, ketika dia melakukan penjelajahan yang serius, dia tidak melihat apapun sama sekali. Itu benar-benar mengajari orang untuk bertanya-tanya. Apakah itu karena induksinya yang salah? Halo, Wu Chen, kamu tidak bisa pergi. Suara Xia Yulan datang dan mendesaknya. Pikiran Wu Chen berkedip. Tampaknya dia telah kembali ke pikirannya dan melihat lava di bawah. Dia bergumam dalam hatinya. Benarkah dia salah atau salah? Mungkin begitu. Di sinilah kita. Gunung berapi, lava, semua hal ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika Anda tidak dapat menyentuhnya, Anda harus mencoba untuk tidak menyentuhnya. Bahkan praktisi, tidak terkecuali. Hei. Hei.